S.W. J.K. dan R.J.A. Tiga pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor ditangkap anggota unit reskrim Polsek Cipondo. Ketiganya ditangkap di tiga lokasi yang berbeda tanpa adanya perlawanan. Terungkapnya komplotan pelaku curanmor ini setelah polisi melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari salah satu korban yang sepeda motornya dirampas secara paksa oleh para pelaku. Berdasarkan hasil pengakuan pelaku, mereka sudah lama melakukan aksi kejahatan dengan sasaran sepeda motor. Tidak hanya sepeda motor yang berada di lokasi parkir, mereka juga sering melakukan perampasan motor di tengah jalan. Komplotan ini pun tergolong sadis. Mereka tidak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam jika dianggap melawan. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan senjata tajam, kunci letter T, dan kendaraan roda 2 yang merupakan hasil kejahatan. Dari penyelidikan sudah cukup lama, sekitar 2 tahun ya. Ini kita lagi kekembangan, pohon doanya dari rakan-rakan semua, mudah-mudahan pelaku-pelaku lain, serta TKPTK lain dapat terungkap. Atas perbuatannya, komplotan pencuri kendaraan bermotor ini akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tanggerang, Banten.